Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Kakek Channel Bengkel Kampung Apa kabar teman-teman semuanya Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat selalu Kali ini saya cuma ingin sedikit merespon ya Banyak sekali teman-teman yang japri melalui BA saya Tentang masalah pembelian paket remap ECU Jadi banyak teman yang sudah membeli paket remap ECU Tapi bukan disini ya Ternyata bermasalah Dan saya ingin menjelaskannya pada teman-teman yang lain Yang belum terlanjur membeli paket remap tersebut Jadi rata-rata masalahnya itu Aplikasinya tidak lengkap atau tidak update Tidak bisa digunakan Atau mungkin bahkan file-filenya itu juga tidak lengkap Misalkan kita mau motor apa Begitu ternyata file-nya tidak ada Kemudian untuk pimpinan belajar Itu yang seharusnya untuk pemula itu ada Tetapi setelah kita lunasi Biasanya kan kita lunasi dulu Setelah dilunasi Ternyata penjualnya itu sudah tidak bisa dihubungi Dia sudah lepas tangan begitu saja Ya nganggur Kalau kita memang masih belajar Kemudian tidak ada yang membimbing atau yang mengajar Ya kan pusing juga kan Mau minta bimbingan ke saya Bisa-bisa saja Tetapi kalau aplikasinya juga tidak ada Karena saya tidak bisa berbuat apa-apa Untuk file-file juga saya tidak bisa untuk memberikannya Kepada sembarangan orang Karena sebenarnya saya itu bukan penjual Saya itu cuma anggota dari sebuah member Saya cuma berhak untuk menggunakan Bukan untuk menyebarkan, menjual, menggandakan atau sebagainya Dan sampai saat ini saya masih konsisten dengan Apa yang menjadi peraturan dari grup saya itu Nah untuk teman-teman yang belum terlanjur salah beli Atau mungkin untuk teman-teman yang ingin baru belajar remap Ataupun yang masih bertanya-tanya Apa sih remap itu? Saya ingin menjelaskan sedikit ya Remap itu pada dasarnya adalah pemetaan ulang Jadi pada sebuah itu Itu sebenarnya sudah ada mapping Dimana derajat pengapian, durasi BPM, target AFR Kemudian ada lagi batasan Atau limiter dari sebuah RPM mesin itu Itu semua sudah ada datanya di sebuah ECU Dan kita itu berusaha untuk merubah data itu Menjadikannya biasanya lebih tinggi Atau lebih boros Untuk pengapiannya sedikit lebih maju Tujuannya itu untuk mendapatkan performa mesin yang lebih optimal Seperti itu Sebenarnya saat kita menerima sebuah unit motor baru dari pabrik Itu yang kita rasakan Sensasi kemampuan dari mesin itu bukanlah pada kemampuan maksimalnya Tetapi sudah dibatasi oleh pabrik itu sendiri Tujuannya sebenarnya agar mesinnya Atau part-part yang ada di dalam mesin Itu bisa lebih awet Nah remap itu menghilangkan batasan-batasan itu Kemudian motornya dengan dimensi yang sama Tanpa merubah apapun Itu bisa kita maksimalkan lagi kemampuannya Seperti itulah contohnya Tetapi ya kita harus tahu batasan-batasan Jangan sampai berlebihan Nanti memang bisa membuat dari mesin itu menjadi lebih cepat rusak Nah kemudian untuk remap itu juga bisa kita gunakan Pada motor atau mesin yang sudah melakukan perubahan Misalkan diperbesar CC-nya Atau diganti klep-nya, noken as-nya, seperti itu Untuk mengikuti kebutuhan dari mesin itu Maka diperlukan remap itu Nah jadi apakah remap itu bisa menyebabkan motor lebih cepat rusak? Belum tentu juga Jadi semua itu tergantung seperti apa data yang kita masukkan pada SU tersebut Sebagai contoh Untuk motor-motor Genio atau Scoopy yang terbaru Itu dari pabrik Setelan BBM-nya terlalu irit Percayalah pokoknya itu terlalu irit Makanya kebanyakan motor-motor itu berbet Nah dengan remap SU Kita boroskan sedikit Biasanya hasilnya Motor itu menjadi lebih enak Pada saat dingin Akselerasi Pertama berbetnya menjadi hilang Kemudian untuk jangka panjangnya Misalkan saat dipakai Motornya tidak terlalu panas Tidak cepat memakan oli juga Karena temperaturnya tidak Buru-buru naik Kalau motor terlalu irit itu kan Suhu mesinnya menjadi cepat panas Nah itu contohnya seperti itu Nah kemudian untuk teman-teman Yang ingin belajar remap SU Tetapi belum ada medianya Belum punya laptopnya Misalkan aplikasinya juga belum punya Ya kalau mau belajar sih Ya sekedarnya saja Karena nanti sambian bingung Kalau memang belum punya medianya Setelah nanti kalau sambian sudah membeli paketnya Sudah niat-niat betul ingin membeli paketnya Pasti nanti kami akan ajarin Itu kalau sambian memang belinya itu dari kami Jadi sekaligus saya ini mau promosi Bukannya saya ingin mau jualan Sebenarnya bukan saya penjualnya ya Yang menjual itu teman saya Tetapi daripada seperti dari awal tadi Sudah saya jelaskan ya Banyak teman-teman yang salah jalur Saat membeli remap itu Saya sarankan untuk membeli Di kami saja Nanti bukan saya yang mengurusi Saya cuma menyampaikan saja Jadi saya itu tidak jualan Tetapi kalau sambian benar-benar niat Bisa lewat saya dan saya bisa jamin Sambian akan mendapatkan apa yang ingin sambian cari Nah apa saja sih yang akan sambian dapatkan Kira-kira seperti ini loh Oke ya teman-teman Jadi nanti yang akan teman-teman dapatkan File dan aplikasinya seperti ini Di sini ada Honda Echu Ada Honda Echu Lite Ini seperti scanner saja Jadi kalau kita buka Isinya seperti scanner Kemudian ada Honda Flash Tool Nah yang ini itu dari IMM Seperti ini itu berlisensi ya teman-teman ya Jadi bukan asal kita install saja Tetapi ada lisensinya Oke ya Ini untuk nge-flash Jadi data-data kita masukkan ke Echu Menggunakan ini Kalau untuk motor Honda Tapi kalau untuk Yamaha Pakai Yamaha Flasher ini Seperti itu Tapi tidak bisa dibuka Karena tidak kita pasangkan dengan unit terkait Kemudian ada KZ Air Flash Ini pun sama ya Ini seperti EMM juga tadi Kemudian ini sih sama juga Ini HRC Honda Racing Ini sama dengan Honda Flash ini Semua beda tampilan saja sebenarnya Nah ini adalah alat-alat untuk nge-flash ya Atau memasukkan Menyuntikkan data-data saja Dan datanya yang utama Untuk mengedit itu adalah tuner pro Nah saya pakai yang volume 5 ya Nah di dalam tuner pro inilah Kita bisa mengedit Kemudian menambahkan Mengurangi BBM Dan segala macamnya Kita kasih contoh saja Seperti ini ya Nah di aplikasi inilah Kita bisa Memainkan skill kita Kita mau rubah Fuel BBM Pengapian Breakpoint Limiter Target AFR Target ideal RPM Semuanya ada disini Kita tinggal klik-klik saja Kita atur sesuai dengan keinginan kita Yang penting teman-teman Pahami dulu Jadi kalau belum paham ya Kita pemahaman dulu Apa sih artinya ini pada sebuah motor Begitu loh Bukan asal kita rubah-rubah Tetapi tidak ngerti Dan itu perlu pembelajaran yang cukup lama Nah pembelajarannya itu bukan ngeditnya Tetapi pemahaman kita terhadap motor itu sendiri Paham ya Oke saya keluarkan dulu Nah kemudian file apa saja yang akan kita dapat Filenya ya Kurang lebih ya File BIN Kemudian file HDF Kemudian file ADX Nah ini juga Kita punya Seperti itu Itu contoh-contoh saja ya Dan kemudian nanti akan ada Masuk member Jadi teman-teman yang sudah membeli Paket dari kami Itu akan masuk grup BA Kemudian pada saat ada update Ada motor yang terbaru Itu tentunya kan kode ESU-nya juga beda Nah maka diperlukan file yang beda juga Yang sesuai dengan kode ESU dari masing-masing motor itu Nah nanti teman-teman akan mendapatkan update-annya Kemudian aplikasi lagi ini adalah check zoom Check zoom itu adalah Aplikasi untuk memfilter Memfilter apa yang sudah kita edit tadi Di tuner pro Agar dia aman untuk dimasukkan ke dalam ESU sebuah motor Begitu Kalau tidak ada ini ya Kita tidak tahu Editan kita itu sudah Benar Atau mungkin ada yang salah Seperti itu Oke ya Bisa dipahami ya Ini juga masih ada lagi Ini Rima Bunda Jadi awalnya tadi Saya bukan mau promosi Tetapi daripada teman-teman Salah jalur Ya saya kasih tunjuk Jalur yang aman Yaitu lewat saya Boleh jawab beri saja ya Nomornya disini Nanti akan saya sambungkan ke penjualnya Bukan saya yang menjual ya Tapi akan saya Sambungkan langsung ke penjualnya Begitu Biar tidak salah paham Kalau untuk laptopnya itu di luar ya Jadi sambian sediakan laptopnya dulu Masukkan ke jaringan wifi Nanti semua data-data Semua file-file Semua aplikasi Ini akan di remote dari Remah penjualnya Kemudian untuk hard disk Atau modul Atau interface seperti ini ya Saya punya dua interface ya Seperti ini Nanti akan dikirimkan Melalui JNT atau JNE Bisa dikirim Oke ya Bisa dipahami ya Nah Saya kira seperti itu saja ya Mudah-mudahan bisa dimengerti Untuk teman-teman Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you on the next video